Intro Wilayah yang terdampak hujan abu vulkanik mencakup empat wilayah kecamatan yakni Canduang, Sungai Puang, Ampek-Ampek, dan Malalak. Kemudian wilayah yang dilaporkan terdampak hujan abu disertai batu terjadi di kecamatan Banu Hampu, Tilatang Kamang, Basung, Tanjung Raya, Lubuk Basung, Empat Koto, Matur, Tanjung Mutiara, Palembayan, dan Kamang Magek. Sebelumnya berdasarkan informasi dari kantor SAR kelas A Padang pada Senin 4 Desember 2023 menyebut tim SAR tiba di posko Batu Palano dan langsung melakukan koordinasi dan persiapan pencarian dan evakuasi pada pukul 7 malam dengan mengerahkan 22 personel. Dan pada pukul 9 lebih 45 menit dilaporkan bahwa jumlah pendaki yang terdata berjumlah 70 orang. Dan untuk data pendaki yang sudah turun dan kembali ke rumah masing-masing berjumlah 31 orang. Lewat tengah malam dilaporkan bahwa jumlah pendaki yang terdata berjumlah 70 orang. Dan jumlah pendaki yang sudah turun 35 orang dan yang belum turun 35 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!